Ini selanjutnya adalah tentang Spring Elemen Ini tentang Spring Elemen Biar gampangnya di bidungnya Spring Elemen Nah, di Spring Elemen ini tuh secara umum ada dua Yang pertama ada Paralel dan yang kedua ada Serial Nah, aturan umum untuk menjumlahkan Steepness di Susunan Spring ini Yang pertama itu kalau Paralel tinggal dijumlahkan Kalau Serial itu tinggal di Spore lalu di Pangkat Minus 1 Nah, yang pertama kita akan coba menjumlah, mentotalkan berapa ke-Equivalent dari sistem ini Untuk Susunan K1 dan K2 itu kan Paralel Jadi, K-Equivalentnya K-Equivalent 1 itu adalah dari K1 ditambah K2 Kemudian untuk yang susunan yang di sebelah bawah Pertama kita cari dulu susunan yang sebelah sini Karena ini susun secara serial K-Equivalent 2 adalah yang bagian sini Ini untuk 1 dan 2 K-Equivalent 2 ini untuk sistem yang sebelah bawah bagian kiri yang K4 dan K3 Itu seper K3 ditambah seper K4 Ini Pangkat Minus 1 Sama dengan K4 di plus K3, K3, K4 K-Equivalent 2 Ini Pangkat Minus 1 Sehingga K-Equivalent 2 itu akan sama dengan K3 kali K4 dibagi K4 Ditambah K3 Ini K-Equivalent yang kedua Sistem yang sebelah kiri Nah, setelah ini kita bisa totalkan K-Equivalentnya berapa Kita bisa mencari total K-Equivalent 3 Yaitu di bawah Sistem yang di bawah K-Equivalent 3 itu sama dengan Seper Eh, salah Saya ulangi ya Ini salah-salah-salah Karena dia susunannya Paralel Jadi itu K-Equivalent 2 K-Equivalent Eh, kok K-Equivalent nggak ada Kelima Nah, ini untuk K-Equivalent yang 3 Nah, itu untuk masing-masing sistem Sekarang kita bisa menggambarkannya menjadi sistem yang tunggal Di mana Ini masanya Ini gambar yang baru ya Ini M Ini sistem yang baru Oke, ini K-Equivalent 1 Ini K-Equivalent 3 Oke, nah sekarang Apakah sistem ini yang terakhir ini serial atau paralel? Jadi sistem ini tuh Ini adalah sistem yang Paralel Kenapa? Karena ketika diberikan Diberikan beban Atau digerakkan ke atas atau ke bawah Maka Di satu sisi ini Sistem yang di bawah akan mendapatkan Kalau misalnya ditekan ke bawah Yang ini akan Kalau misalnya ini ditekan sejauh Di atas X Maka Yang ini juga akan Yang ini akan ditekan Sejauh Ditekan Sejauh Delta X Sementara yang disini akan mengalami pertambahan panjang Sebesar Ini Diperpanjang Atau ditarik Ditarik Sejauh Delta X juga Jadi Walaupun ditarik dan tekan itu Delta X nya berbeda Tapi kita anggap Kita akan susahkan sama Kenapa? Karena perubahan panjang Jadi perubahan panjangnya itu Sama Bedanya cuma yang ini Yang ini bertambah pendek Yang ini bertambah panjang Sehingga Untuk total akhir Karena sistemnya Paralel K total Itu sama dengan K ekivalen 1 Ditambah K ekivalen 3 Nah Kita tulis lagi K ekivalen 1 nya Itu dari K1 Ditambah K2 Dalam kurung Ditambah K ekivalen 3 itu Terdiri dari K ekivalen 2 Dan K5 Jadi K ekivalen 2 nya Kita langsung tulis aja K3 K4 Dibagi K4 Plus K3 Ditambah K5 Nah Untuk Menyederhanakan perhitungan Jadi K total Itu sama dengan Kita kalikan semuanya Dengan K3 Dan K4 So Yang ini akan menjadi K1 Plus K2 Dikali K4 Tambah K3 Ditambah K3 K4 Ditambah K5 K4 Plus K3 Dibagi Dengan K4 Plus K3 Oke Nah Itu Hasil Terus Puternya ini bisa dipindahkan ke sebelah sini Biar lebih gampang Supaya gak Terus panjang-panjang Jadi ini bisa ditambahkan di sebelah sini Buka Buka 5 Nah Dikali K4 Plus K3 Oke Ini solusi K total Atau K system Ini adalah K system Untuk sistem yang ini Nah Sehingga nanti untuk Nanti kalau misalnya Kita ingin mencari Frequency natural Atau misalnya kita sebut saja omega n Ini omega n Frequency natural itu bisa Fn atau omega n Sama saja Sehingga omega n Saya tulis omega n Sama dengan Akar K system Per M Dimana K system itu di Ini Ini K systemnya K systemnya Bagian ini dan M nya Jadi tinggal dimasukin aja Nanti akan dapat Nilai Omega Frequency Naturalnya Oke Itu untuk Pembahasan Spring elemen Saya rasa itu udah Kesimpulan Dari mater itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!